Ya Allah, pencuri! Hei, dimana kau? Kau tidak bisa kabur, aku punya semprotan berica! Tidak ada siapapun di sini. Tidak, pasti ada seseorang di sini. Tidak ada siapapun. Aku tadi mencoba membuka jendela kamarku. Dan bisa tolong kau matikan itu? Baiklah. Matikan saja semuanya. Bagaimana kalau ada pencuri masuk? Selama aku ada di rumah, aku bisa melindungi keluargaku. Dan aku tidak butuh sistem keamananmu ini. Bagaimana kalau kau tidak di rumah? Ya, kau bisa menyalakan sistem itu. Tapi selama aku tidak di rumah, ya? Ingat. Oke. Sekarang bisa kau pergi dari kamarku? Supaya aku bisa tidur? Oke. Lain kali ingat baik-baik. Jangan masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Aku mohon. Baik. Iya. Selamat malam. Tidur yang minyak. Selamat malam. Tidur yang mencoba 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 mencoba. Ya Allah. Suara apa itu? Menurut perhitungan, biasanya pencuri masuk ke rumah di saat alarmnya mati. Tidak. Tidak ada yang bisa mencuri selama aku di sini. Ya Allah. Semprotan bericaku akan kuambil. Tidak ada yang saya ingin menggam. Tidak ada yang manis. Selamat malam. Tidak ada yang mana-mana mais ingin muutam. Ya Allah, pencurinya ke kamar yang mulia. Maafkan aku kasat. Tahu tidak, ada pencuri? Yang masuk ke rumah ini, aku sudah melihatnya masuk ke kamar tuankan. Zoya, tidak ada pencuri. Aku sudah membicarakan masalah ini. Sudahlah, aku tidak mau ribut terus. Aku serius? Aku melihatnya? Sekarang ini, ibu sudah sakit kepala. Sudahlah. Lagi pula, kalau sekarang kita masuk ke kamar keasat lagi, dia pasti akan membunuh kita. Selamat malam. Kenapa Najima tidak mengerti? Baiklah, aku harus lakukan sesuatu. Ada apa? Kenapa kau datang selarut ini? Kak Asad, kau bilang kalau kita tidak boleh bertemu secara terang-terangan. Hayan, kenapa kau merasa gelisah? Kak Asad, ada masalah antara ayah dan ibu. Mereka berdua sedang kesal dan ibu selalu menangis. Entah apa yang telah terjadi di antara mereka. Nah, duduklah. Dengarkan aku. Hayan, kita selalu memuja orang tua kita. Kita lupa bahwa mereka juga manusia biasa seperti kita. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya alasan untuk kesal. Ada masalah yang terjadi di antara pasangan-pasangan. Dan mereka bisa menyelesaikannya. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku tidak perlu mengkhawatirkan tentang semua itu, Kak. Tapi Kak Asad, aku tidak tahan mendengarkan ibu menangis. Ada hal-hal yang tidak perlu kau ketahui. Tapi siapa lagi yang bisa menolong ayah dan ibu selain kita, Kak? Tuhan akan menolong. Tuhan menolong semua orang. Jadi kau jangan khawatir. Aku harap semua masalah antara ayah dan ibu dapat diselesaikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan ayah dan ibu. Mungkin Kakak tidak suka apa yang kukatakan ini. Tidak ada seorang pun yang memisahkan ayahmu dan ibumu. Kau tidak suka dengan perkataanku. Tapi cepat atau lambat semua orang akan mengatakan masalah ini. Sekarang tanyakan pada ibumu. Kenapa saat dia berdiri di sini, dia bisa menggenggam tangan Rashid? Kenapa ingin menghancurkan pernikahannya? Aku juga tidak mengerti apa maksudnya, Kak. Tuhan, kan? Ya Allah, sepertinya pencurinya menangkapnya.